Sepasang orang tua di Tuban, Jawa Timur memberi nama putranya sebanyak 18 kata dan 132 karakter di dalamnya dan kini mereka kesulitan dalam mengurus akta kelahirannya. Bahkan pasangan itu menulis surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta bantuan. Pasangan yang bernama Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah menamai putra kedua mereka Rangga Madipa Sutrajiwa Cordo Sega, Akre Asyala Mughal Ilhanat, Akbar Sahara Pitarik Ziyad Saifuddin, Kutus Koshala Suratalenta. Singkatnya anak itu dipanggil Cordo. Cordo sendiri lahir pada 6 Januari 2019, tetapi sudah 3 tahun ia belum mendapatkan akta kelahiran serta beberapa dokumen penting lain dari pemerintah. Petugas tempat dilaporkan menolak memberikan akta kelahiran bagi anak tersebut karena namanya tidak muat dalam dokumen. Menurut sang ayah, Arif, ia sudah berusaha mendapatkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Tuban, tapi tidak membuahkan hasil. Saya sudah berjuang selama 3 tahun untuk mengurus akta kelahiran ke Dinas. Setiap kali kami mengunjungi kantor, kami disuruh menunggu. Terakhir kali, kami ditawari solusi untuk mengganti nama anak saya, kata Arif kepada kompas.com pada 5 Oktober lalu. Kedua orang tua itu enggan mengubah nama putra mereka yang super panjang karena mereka percaya bahwa semua 18 nama yang diberikan memiliki makna filosofis yang mendalam dan mengandung harapan serta doa bagi putranya. Artinya, agar anak menjadi sosok duniawi yang dikenal di seluruh dunia, menjadi pribadi yang tidak berpikir terbatas, sempit atau primordial, tetapi memiliki wawasan global serta inisiatif dan kekuatan untuk mewujudkan wawasannya yang agung, kuat tapi lembut hati dan penyayang, kata Arif. Dalam keputus asaannya, orang tua Cordo kemudian menulis surat terbuka kepada Jokowi, mengungkapkan keinginan mereka agar Cordo bisa mendapatkan akta kelahirannya. Apalagi dua tahun ke depan, Cordo sudah harus masuk ke sekolah. Surat terbuka kami kepada Anda adalah harapan terakhir kami dan untuk berbagi kesedihan kami. Mungkin ada yang berpikir, apalah arti sebuah nama? Tapi menurut adat kita, nama adalah karakter, kebanggaan, doa dan harapan seseorang. Tulis mereka kepada Jokowi. Menanggapi kasus unik ini, Kepala Distuk Capil Kabupaten Tuban, Rahmat Ubaid, menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat SIAK, di bawah Direktora Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Siapapun yang ingin mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran harus mendaftarkan datanya di SIAK terlebih dahulu. Namun masalahnya adalah jumlah karakter yang dapat dimasukkan pihak berunang pada SIAK terbatas. Kami tegaskan bukan minta ganti nama, tapi dalam penulisan nama untuk KK, KTP, dan akta kelahiran harus disesuaikan maksimal 55 karakter termasuk spasi, kata Rahmat. Orang tua di Indonesia terkenal kreatif dalam memberikan nama anak-anaknya. Tapi siapa yang menyangka kalau bayi laki-laki asal kota Brebes, Jawa Tengah ini bernama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nama unik ini diketahui diberikan oleh sang ayah bernama Selamet Wahyudi atau Kerap di Sapa Yoga. Yoga mengatakan kalau pemberian nama anaknya itu bukan tanpa alasan. Dia memberi nama putranya dengan nama unik tersebut sebagai saksi bagaimana perjuangan hidupnya sebelum mencapai karirnya sekarang. Kepada wartawan media lokal, Yoga menceritakan kisahnya yang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Brebes selama hampir 18 tahun. Yoga mulai bekerja di sana sejak ia masih menjadi pegawai honorer hingga akhirnya resmi diangkat menjadi PNS di tahun 2009. Di dinas ini sumber kehidupan keluarga saya, kata Yoga mengutip dari kompas. Yoga juga mengatakan bahwa jauh sebelum bayinya lahir, dia sempat mengucapkan nazar bahwa jika anaknya nanti laki-laki, dia akan menamainya seperti nama tempatnya bekerja. Yoga pun sempat berdiskusi dulu dengan istrinya, Ririn Linda Tunggal Sari, yang akhirnya menyetujui nama itu meskipun terdengar tidak lazim. Hingga akhirnya pada 23 Desember 2020 lalu, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Sang bayi juga diberi nama panggilan kecil yang lucu, yaitu Dinko, singkatan dari nama uniknya itu. Yoga mengakui kalau nama anaknya memang tidak seperti nama anak pada umumnya. Walaupun begitu, dia yakin kalau ketika besar nanti, anaknya dapat terbiasa dengan nama uniknya. Kita doakan saja, semoga Dinko menjadi anak yang berbakti dan sukses ya. Orang tua biasanya memberi nama anaknya dengan arti yang bagus, dengan harapan bisa menjadi anak yang baik. Tapi orang tua asal Gresik, Jawa Timur ini justru memberi anak-anaknya nama yang unik. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok at Wakelotkengcopet88 pada 1 Januari lalu jadi viral di media sosial. Pemilik akun mengaku bahwa ia memiliki nama yang unik dan langka, begitu juga dengan kedua saudaranya. Video itu memperlihatkan sebuah kartu keluarga dengan nama belakang ketiga bersaudara itu ada tambahan .com. Dari video itu diketahui nama lengkap mereka adalah Nama unik ini sontak jadi perhatian netizen karena tak menyangka ada pemberian nama belakang .com ini. Mustafirin Nasmiramadan.com atau yang akrab di Sapa Rama ini membenarkan bahwa memang ada nama .com pada nama resmi mereka. Remaja 18 tahun ini menceritakan ada kisah yang juga unik dibalik pemberian nama langka ini. Orang tua saya sendiri yang cerita, pertemuan mereka berawal dari media sosial menggunakan chatting lewat alamak .com dan itu tahun 1999, katanya kepada tribunews.com. Untuk mengenang pertemuan itu, orang tuanya pun memberikan nama ketiga anaknya dengan tambahan .com. Rama juga mengaku awalnya ia sempat malu dengan nama uniknya itu dan sering diejek teman-temannya. Bahkan setiap awal masuk sekolah, para guru dan teman-temannya tidak percaya nama belakangnya itu dan langsung meminta bukti. Namun sekarang, ia mengatakan bahwa nama itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi banyak netizen yang mengapresiasi keunikan nama keluarganya dan membuatnya menjadi terkenal. Kocak juga ya? Apakah Anda juga punya nama yang unik? Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Seorang bayi di Filipina diberikan nama yang sangat unik sampai-sampai sangat sulit untuk diucapkan. Bayi ini lahir dari pasangan Geraldine dan Leleiron pada 27 April lalu di kota Bato Utara, Filipina. Bayi ini memiliki nama lengkap Glynil Haylern Iziyul Mampuan Buscato. Begitulah kira-kira pengucapannya menurut salah satu anggota keluarganya di Facebook. Beruntung, bayi mungil ini masih diberi nama panggilan kecil, yaitu konsonan. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal GMA News, sang kakek yang bernama Raugil Ferolin Estera menjelaskan secara mendetail asal-muasal pembentukan nama lengkap cucunya. Dia menjelaskan, Glynil didapat dari huruf depan nama ibu dan ayah, serta tiga huruf belakang nama sang kakek. Sedangkan Hayler datang dari gabungan huruf konsonan nama ayahnya Leleiron. Kemudian Izihil datang dari potongan huruf nama ibu, sebagian huruf dari nama kakek, dan juga sang ayah. Wow! Setelah penjelasan rumit tentang nama cucunya itu, Raugil mengatakan kalau ketika dia memberi nama, itu harus nama yang bernilai bagi keluarga. Nama anak tidak boleh dibuat-buat, katanya. Di sisi lain, seorang psikolog klinis bernama Joseph Marquez mengatakan pada media lokal reporter bahwa kedua orang tua Glynil harus bertanggung jawab untuk membuat anaknya percaya diri dengan namanya itu. Ketika nanti di sekolah, anaknya mungkin akan dibully dan menjadi kurang percaya diri. Guru dan teman-teman juga mungkin akan memberikannya nama panggilan. Padahal penggunaan nama panggilan tidak disarankan menurut psikolog itu, karena dapat membuat anak kehilangan identitas. Maka ia menyarankan agar kedua orang tua mulai membiasakan diri memanggil anaknya nanti dengan nama aslinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.